Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian dana kredit usaha rakyat atau KUR pada Bangsumselbabel tahun 2022 hingga 2023. Empat dari tujuh tersangka itu merupakan karyawan Bangsumselbabel. Para tersangka masing-masing berinisial RK, SP, MRH, dan T merupakan karyawan Bangsumselbabel, sedangkan tiga tersangka lain yaitu ZL, SA, dan HI merupakan karyawan PT Hutan Karet Lada atau HKL. Para tersangka diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pemberian dana kredit usaha rakyat atau KUR kepada 417 debitur melalui PT HKL. Akibatnya bank merugi hingga 20 miliar rupiah lebih. Bahwa para tersangka ini diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pemberian kredit usaha rakyat KUR senilai 20 miliar 209 juta rupiah oleh PT Bangsumselbabel cabang pangkal pinang kepada 417 debitur melalui PT HKL atau Hutan Karet Lada dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Ketujuh tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di dua lokasi berbeda, yakni di lapas Bukit Semut Sungai Liat Bangka dan lapas Tuatunu Pangkal Pinang. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.